Pak izin tanya ya, Bapak Edi Mariadi sama Bapak Bobi ada masalah apa ya? Kayaknya perang dingin agak gimana ya? Bapak Bobi untuk kali ini Entok sangat support dengan harus ditembaknya begal, ya ditembak mati. Nah, banyak banget pejabat pemerintah, bahkan anggota dewan, bahkan politikus-politikus. Tapi Entok masih diem gitu, karena merasa sudah deh, dia kan gak di medan-medan banget. Nah ini Bapak Edi Mariadi, gubernur kita, memang tidak mensupport secara langsung, ibaratnya tidak membilangkan dia setuju dengan ada begal, tapi statement ya, statement namanya ya. Stikman Bapak Gubernur, kayaknya, apa namanya Iqbal? Statement ya, statement Bapak Gubernur mengatakan, aduh seperti, artinya gini ya, gak usah langsung ditembak lah. Begalnya, itu kan hanya kejahatan masyarakat. Ya memang kejahatan masyarakat lah Pak, masa prestasi masyarakat. Cuma gini Pak, kalau korupsi, kalau narkoba, kalau pembunuhan, kalau KKN, kalau kasus pemerkosaan, itu, cuman ya, itu tidak mengancam rakyat banyak. Ya mungkin kasusnya ya, ya siapa lu, siapa gua, itu masih sekasar-kasar Entok ngomong. Nah, tapi kalau begal ini kan, itu dia menyita seluruh orang yang ada di jalan Bapak. Sampai Entok sendiri aja yang naik mobil, kadang-kadang aku bilang, ini gak usah keluar lah, kan tuh ya. Jadi, papanya bilang, kan kita naik mobil, tinggal terkabrak gini. Iya, tapi mobil kita hancur, dipukul, segala macam kan gitu. Jadi, kayaknya gak cocok deh. Cuma nanti kalau Entok bilang, katanya Entok melaga ya. Tapi kalau Entok boleh jujur ya, kalau Entok salah mohon maaf ya. Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota kayaknya ada ini ya Pak ya, perang dingin ya. Kayaknya saling gak cocok ya. Kira-kira menurutku gimana, Iqbal? Aku merasa sih iya gitu. Karena kenapa omongannya gak sepaham seharusnya gimana negara ini mau maju ya. Gimana pemerintahnya aja selalu otaknya pecah. Contohnya, kayak Panji Gumelang. Banyak juga yang belah. Udah jelas. Tapi udah deh, gak usah bahas Panji. Ini fokus ke begal aja deh ya. Gubernur, Wali Kota udah sehati dengan masyarakat. Karena begitu sadisnya perlakuan mereka. Harus tembak mati. Saking luar biasanya. Supaya gak ada peluang untuk melakukan begal. Nah ini Gubernur kayak mengasih serpian-serpian pembelaan. Nah ini menurut Entok. Kok menurut kalian gimana? Kira-kira Wali Kota sama Gubernur sepaham? Atau memang perang dingin? Atau saling sentimen ya? Waduh. Payah.